Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan share tentang bagaimana melakukan filtering email yang masuk ke akun email kita jadi kasusnya misalnya seperti ini saya punya email yang masuk dari beberapa website yang memang website itu dikelola oleh kita kemudian kita akan masukkan ke sebuah folder tidak perlu lagi masuk ke inbox bagian primary tapi masuk ke bagian folder ini misalnya ya di bagian sebuah label nah fungsinya untuk apa? untuk memberikan kemudahan untuk kita mengkategorikan atau mengumpulkan berdasarkan subjek tertentu atau berdasarkan filtering tertentu apakah berdasarkan pengirim berdasarkan subjeknya atau berdasarkan kriteria lainnya disini ada banyak email yang masuk tapi kita bisa filtering ketika masuk mau ke folder misalnya disini ada beberapa saya bikin satu buah folder misalnya facebook jadi semua sumber dari facebook maka saya masukin ke folder ini dari google plus misalnya dan seterusnya oke sekarang kita akan coba mulai pertama kita buat labelnya dulu untuk menampung email yang masuk ke email kita dan disimpan di label tersebut atau folder tersebut lah anggaplah label itu folder saya ingin ketika ada email dengan subjek info kbb ini saya akan masukkan ke sebuah folder disini atau label yang saya buat info kbb ini adalah sebuah website yang saya kelola dan tim gitu ya dimana kalau ada orang melakukan komentar disitu mengirim pesan disitu maka akan terkirim juga ke email saya oke pertama saya bikin label untuk penampungan email ke inbox tersebut misalnya dari web info kbb kita juga bisa menaruhnya di bawah folder apa jadi semacam subfolder dari folder yang kita bikin saya tidak bikin seperti itu jadi di atas aja nanti akan muncul sebelah sini kalau tidak muncul tekan refresh aja kita cari ke bawah more kalau tidak ada nah ini ada ya dari web info kbb ini folder folder atau label label ini juga kita bisa tambah hapus edit dan yang lainnya oke sekarang saatnya kita akan membuat sistem filteringnya ya agar semua yang ada kata-kata info kbb saya simpan di folder tadi oke pertama klik setting sebelah kanan atas klik kemudian disini ada see all setting kalau saya menggunakan bahasa inggris settingannya ya disesuaikan saja nah disini ada banyak tab ya ada general ini untuk seluruh setting secara umum ada label nah ini label ini yang kita bisa kelola bisa tambah kemudian ubah hapus tadi kita membuat apa ya ini nih dari web info kbb ini nih ya kita bisa hapusnya bisa edit misalnya kita edit jadi web kbb save nah ini jadi di bawah karena ada w ini ya sortingnya by abjad oke berikutnya kita akan coba melakukan filtering disini ada menu filter and block address di klik saja tab ini ini saya sudah ada ini kalau ada subject akparino maka du skip dan seterusnya kita akan bikin filter baru untuk info kbb tadi create new filter nah kemudian mau filter berdasarkan apa kalau kita lihat tadi ya gmail.com ini harus unik artinya jangan ada yang sama disini kan kalau berdasarkan misalnya ingin berdasarkan from ini filternya from wordpress mungkin saja kan ada wordpress yang lain yang terkirim bukan hanya dari info kbb berarti ini tidak unik kalau menggunakan filter dari from itu juga ke saya berarti kan semuanya ke saya yang relevan adalah ke subject di subject kita ambil saja satu buah dua keyword saja ya info kbb jadi kalau ada kata-kata info kbb dia akan diteruskan kemana subjectnya adalah info kbb include the word misalnya ada kata-kata lain termasuk apa maka ini atau kita filtering berdasarkan ukuran email yang diterima oleh kita bisa kemudian tekan tombol create filter create filter nah create filternya mau seperti apa kriteriannya oh saya mau di skip saja tidak usah ada di inbox atau tetap ada di inbox kalau saya biasanya dihilangkan saja biar kalau ke inbox itu yang memang urgent gitu ya kemudian nah di bagian keempat 1 2 3 4 disini ada apply the label jadi masukkan ke label mana tadi yang sudah kita bikin yaitu ke web info kbb kemudian jika jika ada yang perlu sesuaikan aja yang bawah-bawahnya silahkan kemudian create filter nah ini sudah ada jadi jadi kalau ada matching artinya sama dengan info kbb maka dia akan dimasukkan ke label info kbb nah kita coba cek disini kalau yang sudah berarti kita gak bisa ya gak bisa otomatis kesana ya paling kalau mau dimasukin ya di select manual seperti ini disini ada move move nya kemana ke web info kbb maka dia akan masuk ke sini tadi coba coba saya mungkin belum masuk kesini ya nah ini sudah masuk tadi yang dipindahkan nah sekarang kita akan tes apakah filter kita berjalan atau tidak saya cari bikin email yang lain misalnya di email saya ini saya bikin satu buah pesan baru kepada mrsupono at gmail.com kemudian ini dari info kbb sebagai komentar dari web misalnya ya ini saya buat tes aja disini kemudian saya kirim dia akan memfilter berdasarkan subjek dengan ada kata info kbb kirim ini pesan sudah terkirim artinya seharusnya kita repress disini harusnya sudah masuk dan dia akan skip dari inbox di inbox tidak ada kita akan coba tes disini apakah ada nah ini sudah ada masuk dari supono ada kata-kata info kbb dia masuk kesini berarti filtering kita berjalan sesuai dengan yang diharapkan itu untuk membantu untuk melakukan peng apa ya pengkategorian atau manajemen email agar lebih rapi lebih mudah terutama yang email email dari web-web yang dikelola oleh kita tetapi mungkin ini hanya sebatas notifikasi saja bukan untuk dilakukan action terhadap email tersebut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih